Hai Vinetovers, ketemu lagi sama aku Novinella Nah kali ini aku bareng coach Andri nih, spesial kita berdua Hari ini saya didampingi dengan moderator yang sama Oke kali ini kita mau mengungkap rahasia setting rikep Wuhhh keren banget tuh Itu pasti banyak banget Banyak banget keluh kesah dari Vinet lovers semua Tentang setting rikep ya Oh gitu ya Dari para arcer Ini keluhan-keluhan Atau mencari solusi Tentang pandahan terutama Sekarang kita lagi membahas rikep ya Sebelum kita lanjut, kita apa nih dulu nih Subscribe dulu atau klik loncengnya biasanya pak Subrek dulu dong Subscribe, subrek Ya gimana? Di sini Jangan lupa ya Nah Subrek dulu ya Subreker dulu Biasa ya Kecet lonceng di sini Ya sebelum kita melanjutkan tips-tips dari saya Ya kita ungkap rahasianya ya coach ya Oke nih coach ada beberapa pertanyaan dari Vinet lovers nih coach Ya Tentang setting rikep tentunya Ini yang mereka rasakan selama mereka setting rikep dan selama mereka tentunya pakai rikep juga Cut Cut Hahahaha Yang pertama Untuk mendapatkan tiller negatif Apakah cara reverse tiller itu dengan cara Lim upper dipasang di bawah dan limb lower dipasang di atas Dan apakah cara seperti ini aman untuk riser dan limbnya? Nah Oke Saya akan menjelaskan ya Nah kebetulan di sini saya pakai busur untuk memberi contoh atau memperagakan ya pakai Impec Finet 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 impact ya Ya Nah produk dari Finet Oke tadi pertanyaannya Kalau limb upper, limb atas Nah seperti ini ya Lim atas dipindahkan ke bawah ya Atau dituker Karena biar mendapat tillernya Gitu ya Nah Jadi saya kasih tips Sebetulnya kalau keadaan urgent Lim atas dituker ke bawah, limb bawah dituker ke atas itu boleh Aman ya Coach Aman ya Gak masalah Supaya tiller upper sama lowernya terkejar ya Atau dapat settingannya Itu sebetulnya gak apa-apa Aman Terus untuk nasional bow juga Untuk standar bow juga Sebetulnya tidak apa-apa Tapi saya kasih tahunya kalau keadaan urgent Jangan disengajain Ya jangan disengaja Ah coba deh Gitu Gusur keadaannya normal Atau keadaannya bagus gitu ya Gak ada masalah Terus coba-coba itu tidak boleh Kalau misalnya keadaan urgent Ternyata limb bawah lemah Gitu kan Wah ternyata harus dituker nih ke atas Yang atas tuker ke bawah Itu boleh Kalau keadaan urgent Dan tidak apa-apa Gak apa-apa tuh Archer ya Yang selanjutnya ini Pertanyaan lagi nih Coach Apakah aman men-setting tiller dengan keadaan limb dan string yang sedang terpasang seperti itu Nah jadi keadaan seperti ini ya Bow sudah terpasang Terus kita setting tiller atas sama tiller bawah Gak apa? Aman ya Coach Bahkan kita biasa kalau setting supaya gak capek Dan mungkin bisa lebih akurat Ya keadaan terpasang begitu Daripada keadaan string terlepas Itu malah jadi lebih hira-hira Sampai dapat akuratnya Mungkin dapat akurasinya Dari ukuran harus pasang string Lepas lagi Pasang lagi Ya bisa lama-lama limbnya malah jadi rusak Jadi yang bener ya keadaan terpasang Memang keadaan terpasang itu yang benernya ya? Ya jadi mili demi mili itu bisa terkejar Oke itu lah sedikit sedikit Tips Tipsnya terungkap dari Coach Andri Oke pertanyaan selanjutnya Ini ukuran brace height, rims atas dan limb bawah Kenapa sih harus beda Coach? Nah jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya ke saya Jadi kenapa brace height atau pillar atas sama pillar bawah itu harus beda Ya biasanya atas itu plus Yang bawah itu min Jadi yang bawah lebih dalam Yang atas lebih keluar Satu Karena senternya bow itu Senternya itu di handle Sedangkan kita kalau ngehook itu disini Ya takutkan di tengah-tengah handle Ya takutkan saya pakai garis Ya tengah-tengah bow itu disini Nah sedangkan kita ngehooknya di atas disini Ya jadi yang limb atas itu harus lebih rendah Atau lebih Yang sini Kurang Min Ya Gitu lah Ya betul Kesatu itu Kedua Si pabrik itu membuat limb lower lebih keras dibanding limb upper Nah Kenapa tuh? Itu Kenapa? Yang para archer mungkin tidak tahu Jadi pabrik kenapa ngeluarin upper dan lower Itu di pabriknya itu dipisahkan Produksinya Yang produksinya Atau dipasangkan Si limbnya Yang bawah itu Lebih keras Atau lebih berat LBS nya persekiar Dibandingin sama yang atas Baru tahu kan? Kenapa Nug bisa begitu Coach? Dibedakan seperti itu Kenapa? Ya jadi kenapa dibedakan Supaya ke akurasi Sama kita hookingnya kan di atas Jadi kenapa yang limb atas dikasih less Dibanding yang ini Supaya sewaktu Sama kita ditarik full draw Antara limb bawah sama limb atas itu Setelah Nyambung ke yang pertanyaan pertama tadi mungkin Coach Yang dibalik itu After Ya Jadi Kalau yang pertanyaan pertama itu Kalau memang si limb bermasalah Ya ternyata Setelah dipakai-pakai-pakai Sekian bulan Atau sekian tahun Ada kemungkinan Si limb yang bawah lemah Nah gitu Jadi Secara urgent aja ya Secara urgent aja Dibalikin Bahkan mungkin jadi lebih baik Ya Terungkap kan? Hehehe Nah Seperti itu loh Baru tahu kan Archers Nah Sangat bermanfaat tentunya Kalau nonton Video-video Di Planet Archery Official Ya Coach Ya Di Youtube-nya ya terutama Ya di Youtube Planet Archery Official Oke Jangan lupa Subscribe Subscribe Dan klik loncengnya Oke Pertanyaan selanjutnya Kapan kita memilih Menggunakan Razer 23 inch Dan 25 inch Untuk recover Jika tinggi badan atlet Tidak tinggi Coach Gimana? Nah sebetulnya begini Busur itu kan Nomor 1 Sebetulnya Diukur dengan Panjang tarikan Dengan brawling itu Oh Ternyata Si atlet Tingginya Misalnya 140 Brawlingnya Dia cuma 22 Kalau 23 Nah itu kan Panjang tarikannya pendek Ya idealnya Pakai riser 23 Gitu Terus Nanti Archer Dia semakin dewasa Kalau Drawlingnya Masih Naiknya 1 inch Atau Cuman 2 inch Jadi maksimalnya 24 Biasanya itu Buat Wanita ya Sampai 25 Ya itu Masih pakai 23 Kecuali Dia Tingginya Sampai 168 Gitu Nah itu Pakai riser 25 Jadi selama badan si atlet itu Enggak Enggak meninggi Enggak bertambah tingginya Tetap pakai riser itu Tetap pakai di ukuran tingginya segitu Enggak masalah Enggak masalah Iya Makan kalau misalnya Terutama buat cewek gitu ya Buat wanita gitu Nah biasanya kan Tingginya Enggak terlalu Terutama untuk Di Indonesia Di Asia Kalau memang pakai 23 Ya sudah Pakai 23 Kalau 25 Itu kan Untuk dari minimal Bawah 66 Nah itu Itu mungkin Tunggi badan Di atas 160 Apa gitu Ya Jangan lupa Tonton video lainnya Disini Sampai jumpa Sampai jumpa